Kemarin ada customer kami dari Bali yang ingin pernah nama Alpukadas Karena bagi beliau di sana Alpukad yang gurih, yang gurih seperti ini yang diinginkan pasar Terutama untuk supermarket ataupun hotel dan resto Keunggulan dari Alpukadas, kita ketahui bersama bahwa dia tahan pengiriman Karena memang matangnya agak lama, tidak terlalu lama tapi cukup lama Ideal ketika itu akan dikirim Kenapa kami jual retail langsung ke konsumen? Karena hanya baru 22 kg Sehingga ketika kemarin itu ada buyer yang meminta 2 ton Kami belum bisa menyanggupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut Sehingga kami jual ke konsumen langsung Khusus bagi Anda 5 orang saja Tadi kita sudah diskusi bahwa khusus 5 orang yang membeli bibit Alpukadas Minimal 10 bibit Kita kasih free 1 kg buah Alpukadas Untuk sebagai testimoni Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com Di video kali ini kami sedang ingin berjualan buah Alpukadas Yang sepertinya banyak orang sudah tahu buah Alpukadas apa ini Ya benar sekali ini adalah Alpukadas Dan ini adalah Alpukadas Alpukadas dari salah satu customer kami yang sudah panen Ini baru dari satu pohon Ini baru dari satu pohon Kemarin baru dua pohon yang baru panen Karena ini usianya 2,5 sampai 3 tahun Dan buah perdana Yang kemarin itu pohon pertama itu dapat sekitar 15-16 kg Dan sudah habis terjual Untuk kali ini pohon yang kedua ini cukup banyak Yaitu 22 kg Total ini dari satu pohon Dan ini dari kebun 1000 mdpl Dan memang untuk Alpukadas Kita ketahui bersama Idealnya dan optimalnya itu di Ketinggian di atas 800 1000 mdpl ke atas itu lebih optimal Dan kita disini nanti akan mencoba Menawarkan kepada teman-teman Bagi yang berminat Untuk merasakan Alpukadas Yang tumbuh dari Indonesia Atau yang berbuah di kebun Yang berada di Indonesia Bisa Anda hubungi customer kami Di 0812-1136-9090 Berapakah harganya? Untuk harga normal Itu 125 ribu per kilo Namun hari ini kami jual spesial Kita kasih diskon Karena memang ini juga buah perdana Harga jualnya kami pasang 90 ribu per kilo Jadi bagi teman-teman yang berminat Cukup 90 ribu per kilo Untuk Alpukadas Random nanti ada yang ukurannya berbeda Nanti kita cek Ini ada yang kita tadi sudah pilih Yang paling kecil Dan yang cukup besar Dan kita coba timbang Untuk yang besar Itu sekitar 230 Ada yang 250 Kita coba yang ini Ini 200 gram Jadi rata-rata 200 gram ke atas Untuk yang paling kecil Yang paling kecil ini 0,9 Nggak ada 1 on Dan yang lebih kecil lagi 75 gram Sangat kecil Namun kita mau coba Apakah kecil ini sudah tua Karena memang kemarin Yang di pohon pertama Itu ada yang Komentar Mas kok ada buah yang masih kecil Apakah itu sudah tua Nanti kita coba buktikan Kita belah Karena ini yang paling kecil Ada yang sudah matang Dan ini ada 2 yang sudah matang Nanti kita coba Belah dua-duanya Seperti apakah Bagian dalamnya Dan mungkin kita coba tes Seperti apakah rasanya Dan khusus bagi Anda 5 orang saja Tadi kita sudah diskusi Bahwa khusus 5 orang Yang membeli bibit alpukat khas Minimal 10 bibit Kita kasih free 1 kilo buah alpukat khas Untuk sebagai testimoni Jadi bagi Anda Yang membeli bibit alpukat khas Minimal 10 Untuk bibitnya ini Di depan saya ini Rata-rata Ketinggian 70-80 cm Nanti kita kasih free bonus 1 kilo buah alpukat khas Hanya 5 orang pertama Jadi setelah itu Kita tidak ada promo lagi Untuk buah alpukat khas Jadi cukup menguntungkan Karena Anda bisa mendapatkan Bibit alpukat khas Dengan harga normal Plus Anda mendapatkan buah Dengan harga Rp125.000 per kilo Itu Dan itu untuk buahnya khas Buahnya nanti Apa namanya Gratis Dan kami infokan lagi Bahwa Kenapa kami jual Retail langsung ke konsumen Karena Hanya Baru 22 kilo Sehingga Ketika kemarin Itu ada Bayer yang meminta 2 ton Maka Kami belum bisa Menyanggupi Untuk Memenuhi Kebutuhan tersebut Sehingga kami jual Ke konsumen langsung Dimana harganya Jauh lebih tinggi Yang kedua Karena memang stoknya masih sedikit Insya Allah Nanti Di beliau itu Customer kami itu Menanam sekitar 300 pohon Jadi insya Allah Kalau 2 ton Masih Bisa memenuhi nanti Ketika sudah berbuah semua Dan ini baru Usia 3 tahun Di 1000 mdpl Sebelum kita Belah buahnya Ini ada 2 yang sudah matang Yaitu yang 75 gram Dan yang 140 gram Ini sudah matang Dua-duanya Oh iya Satu lagi Bahwa Ini tangkainya masih Jadi memang kita sisakan Hanya setengah senti saja Tidak panjang Jadi masih aman Ketika pengiriman Dan Keunggulan dari Alpukadas Kita ketahui bersama Bahwa dia Tahan pengiriman Karena memang Matangnya agak lama Tidak terlalu lama Tapi cukup lama Ideal Ketika itu A akan dikirim Jadi nanti Ketika sampai A lama tujuan Kok belum matang Jangan khawatir Karena memang Keunggulan dari Alpukadas Seperti itu Tidak cepat matang Dan Bagi anda Kemarin ada Yang tanya Apakah Alpukadas Bisa ditanam Di latar rendah Kalau bisanya Si bisa Tapi Kalau untuk optimalnya Sangat kurang Jadi kami kurang Menyarankan Jika ditanam Di bawah 800 MDPL Nanti Ketemunya HPP atau Biaya produksinya Akan mahal Sehingga Profit yang anda dapatkan Bisa saja Menipis Bahkan bisa saja rugi Jadi ketika Menanam Alpukadas Kami sarankan Di atas 800 Di atas 1000 Lebih bagus Dan kita coba Belah buahnya Kita belah dulu Yang kecil Kita coba Belah Bijinya sangat Kecil Dan memang Tidak kuning Kita coba Yang satunya Ini juga Sudah matang Ini kita Belah buah Yang kecil Apakah rasanya Enak Dan memang Untuk alpukadas Itu buahnya Tidak berwarna kuning Seperti Mickey Karakternya Lebih gurih Tidak Ada manisnya Bijinya sangat kecil Apakah karena ini Buahnya kecil Nanti kita coba Buktikan Yang agak besar Dan kita coba Timbang Tadi ini beratnya 75 gram Waduh Ini 75 gram Kita ketika Ambil Nol Sangat Sangat Ringan mungkin Sampai Tidak kebaca Di Timbangan Tapi Tidak masalah Intinya Ini kecil Dan kita coba Rasakan Sebelum kita Cek yang satunya Apakah Bisa matang Bisa Meskipun kecil Dan kami Jamin ini sudah tua Untuk rasanya Seperti apa Gurih Rasa menteganya Dapet Kita coba Yang Agak besar tadi Yang beratnya Yaitu 135 gram 135 gram Bagian dalamnya Seperti ini Dan kita coba Timbang Beratnya Berapa Dagingnya Nempel Di kulit Dari 135 Kita cek Berat bijinya Yaitu 30 Berarti 105 gram Itu Daging buah Beserta kulitnya Ini bagian dalamnya Dan kita coba Rasakan Bismillahirrahmanirrahim Lengket sekali Lengket Enak Nih Di Piso Tidak Jatuh Rasanya Enak Gurih Dan memang Kemarin ada Customer kami Dari Bali Yang ingin Pernama Alpukat Karena bagi beliau Disana Alpukat Yang gurih Yang gurih Seperti ini Yang diinginkan Pasar Terutama Untuk Apa namanya Supermarket Ataupun Hotel Dan Resto Karena banyak Sekali disana Menu-menu Ala barat Yang Menggunakan Alpukat Sebagai Bahan Utama Maupun Sebagai selai Di beberapa Masakan Dan Nilai Mahal Dari Sebuah Masakan Itu Biasanya Ditentukan Dari Alpukat Itu Pengakuan Dari Salah Satu Customer Kami Dari Bali Yang kemarin Datang Kesini Sehingga Beliau Ingin Mengebunkan Alpukat Khas Itu Saja Terkait Alpukat Khas Yang Sudah Kami Petik Dan Bagi Anda Yang Berminat Sekali Lagi Silahkan Harga Promo Saat Ini Rp90.000 Perkilo Dan Hubungi Customer Kami Di 081 Customer Service Kami Di 0812 11 36 90 Sedangkan Bagi Anda Yang Berminat Khusus 5 Orang Pertama Yang Membeli Bibit Alpukat Khas Saat Ini Minimal 10 Nanti Kita Kasih Free 1 Kilo Alpukat Khas Itu Saja Jika Menurut Anda Video kami Bermanfaat Silahkan Klik Like Jika Menurut Anda Video kami Kurang Bermanfaat Silahkan Dislike Jangan Lupa Subscribe Dan Tulis Komentar Anda Di Bawah Ini Mungkin Ada Dari Anda Yang Sudah Mencicip Alpukat Das Yang Berbuah Di Indonesia Dan Rasanya Berbeda Atau Mungkin Review Berbeda Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Dan Video Ini Memang Bentuk Kami Dalam Membantu Customer Kami Yang Sudah Membeli Bibit Untuk Ikut Membantu Memasarkan Buahnya Karena Jika Buah Ini Dijual Di Pasar Saya Kira 10.000 Saja Mereka Bilang Mahal Karena Memang Tidak Seperti Karakteristik Yang Umumnya Ada Di Pasaran Buah Alpukat Indonesia Dimana Rata-rata Yang Mahal Itu Besar Dan Mengkilap Sedangkan Ini Besar Juga Tidak Mengkilap Juga Tidak Itu Saja Dan Jangan Lupa Subscribe Terima Kasih Ini Bibit Buah Mana Bibit Buah Terima